Video kali ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika. Mari simak cerita berikut ini. Lisa bekerja di suatu perusahaan. Pada awal bekerja, Lisa mempunyai gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan. Tiap tahun gaji Lisa naik sebesar 150 ribu rupiah per bulan. Dia ingin mengetahui berapa gajinya setelah bekerja selama 5 tahun di perusahaan tersebut. Nah, dalam matematika, masalah seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep barisan aritmetika. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara 2 suku berurutan merupakan bilangan tetap. Perhatikan barisan bilangan berikut. Ingat, barisan aritmetika memiliki beda atau selisih di antara 2 suku berurutan yang merupakan bilangan tetap. Nah, dari barisan bilangan ini, ada 1 jarak antar bilangan tersebut. 1 kita sebut sebagai selisih atau beda, dan 2 kita sebut sebagai suku pertama dalam barisan, 3, 4, 5, dan seterusnya kita sebut sebagai suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku seterusnya. Lalu bagaimana cara menentukan beda atau selisih dalam barisan aritmetika? Perhatikan, U1, U2, U3, sampai dengan UN disebut barisan aritmetika jika U2 dikurangi U1, sama dengan U3 dikurangi U2, sama dengan U1 seterusnya, sampai dengan UN kurang UN kurang 1, menghasilkan konstanta. Konstanta, konstanta kita sebut sebagai beda, atau dilambangkan dengan huruf B. Berarti, beda sama dengan UN kurang UN kurang 1. Dalam barisan aritmetika, suku pertama adalah U1 sama dengan A, suku kedua atau U2 sama dengan A tambah B, suku ketiga atau U3 sama dengan A tambah 2B, dan seterusnya sampai suku ke N atau UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka, untuk menentukan suku ke N, solusinya adalah A tambah N kurang 1 kali B. Kembali kepada cerita Lisa, pada awal bekerja, mempunyai gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan, dan setiap tahun gajinya naik sebesar 150 ribu rupiah per bulan. Lalu, berapakah gaji Lisa setelah 5 tahun bekerja di perusahaannya? Gaji awal Lisa kita tuliskan sebagai suku pertama atau A, yaitu 2 juta rupiah. Kenaikan gaji Lisa kita tulis sebagai beda atau 150 ribu rupiah. Dan gaji Lisa setelah 5 tahun atau U5 yang dikali dengan 12 sama dengan U60 atau N-nya sama dengan 60. Maka, diketahui suku pertama sama dengan A sama dengan 2 juta rupiah, dan B atau beda sama dengan 150 ribu rupiah. Pertanyaannya, suku ke-60 atau gaji selama 5 tahun Lisa bekerja di perusahaannya sebanyak berapa? Pembahasannya, ingat, untuk menentukan suku ke-N, solusinya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti, U60 atau suku ke-60 sama dengan 2 juta ditambah 60 kurang 1 kali 150 ribu. Sama dengan 2 juta ditambah 59 dikali 150 ribu. Atau 2 juta ditambah 8 juta 850 ribu. Itu berarti, gaji Lisa setelah bekerja selama 5 tahun adalah 10 juta 850 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!